bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi wasulillahi wajib amma ba'du perkenalkan nama saya Muhammad Rayan Hazar dari kelas 1C ilmu komunikasi disini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya bersosialisasi dan cara yang diajarkan Rasulullah manusia tak ubahnya sebatas makhluk sosial yang saling membutuhkan sesama, semandiri apapun manusianya pasti butuh dengan bantuan lainnya maka dari itu eksistensi agama islam yang dibawa oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam bukan sebatas mengajarkan keyakinan dan ibadah saja tetapi mengajarkan pula betapa pentingnya bermuamalah dengan dengan sesama makhluknya dengan kata lain sering dibahasakan dengan bersosialisasi dengan menganalisis beberapa hadis nabi yang bisa dijadikan untuk tuntunan dalam keberlangsungan hidup bersosialisasi sekaligus mengikuti jejak sosial ala Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang seringkali kita ketemui setiap saatnya adapun yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam adalah sebagai berikut yang pertama senyum dengan murah seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wassalam menabarkan senyumnya terhadap sesama baik yang dikenal maupun tak dikenal mau saat sedang maupun saat susah kapanpun dan dimanapun yang kedua memberi maaf dengan mudah sering terdengar meminta maaf merupakan hal yang berat sedangkan memberi maaf jauh lebih berat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam hanya sebatas itu beliau sudah melampaui jauh dari itu beliau mampu memberikan maaf bahkan tanpa ada yang meminta maaf suatu hari ketika ada seorang Arab badui yang melakukan kesalahan dengan buang air kecil di masjid lalu kanjeng nabi memberikannya maaf begitu saja padahal sahabat-sahabat lain geram untuk memberikan peringatan kepada Arab badui tersebut yang kedua toleransi dengan ramah nabi Muhammad sebagai panutan mengajar kita untuk menjunjung tinggi toleransi mulai dari hal-hal yang begitu tak terpikirkan mendatih terjadi berbagai perperangan tak ada satupun perperangan yang disebabkan sikap intoleransi umat islam saat itu melainkan faktor internal perebutan keukasan yang mendominan faktor-faktor lainnya tentunya dengan batas-batas dimasuki nilai toleransi baiklah sekian dari saya bila ada yang kurang mohon dimaafkan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh